alat dan bahan yang digunakan ada benang kaos karakteristik benangnya itu dia agak tipis lebarnya kurang lebih 2 cm dan agak mengkilap kemudian hardpan saya pakai hardpan nomor 6 lalu ada jarum plastik berukuran besar ada gunting peniti peniti saya pakai 8 ada ring O ring O ini diameternya kurang lebih 1,5 cm kemudian kancing seperti ini dan ada rantai tas buat teman-teman yang kesulitan untuk mencari bahan-bahan membuat tas pesta ini teman-teman bisa follow dan DM saya di instagram atandarinana karena saya menjual satu paket alat dan bahan untuk membuat tas pesta dengan harga yang sangat terjangkau sebelum kita lanjut teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah dan like video ini ya kali ini saya akan membuat tutorial tas pesta seperti ini panjang tas kurang lebih ada 19 cm dan lebarnya kurang lebih 13 cm dalamnya seperti ini dan ini saya beri tali rantai nah pada saat tutorial nanti apabila teman-teman mengalami kesulitan atau ada bagian yang teman-teman kurang mengerti teman-teman bisa komen di bawah dan teman-teman bisa menuliskan pada menit keberapa langkah yang pertama kita buat slip mark lalu kita buat 21 rantai setelah membuat 21 rantai ini kita skip satu rantai kita masuk pada rantai kedua dari hook kita isi satu single crosser kemudian rantai berikutnya satu single crosser nah setelah ini tambahkan satu rantai skip satu rantai masuk pada dua rantai berikutnya masing-masing isi dengan satu single crosser tambahkan lagi satu rantai skip masuk dua rantai berikutnya masing-masing satu single crosser tambahkan satu rantai kita lakukan pengulangan sampai pada rantai yang terakhir langkah pertama sudah selesai jadi pada dua rantai yang terakhir ini kita isi dengan dua single crosser masuk masuk pada langkah kedua tambahkan tiga rantai kemudian putar setelah itu kita masuk pada lubang bawah rantai yang kita buat tadi disini ini merupakan lubang yang pertama kita buat single crosser disini setelah itu kita akan mulai membuat puff yang pertama ambil dari lubang yang disini paling pojok caranya seperti ini masuk kemudian tarik benang ambil benang lagi masukkan lagi sebanyak tiga kali seperti ini sekarang kita punya enam benang pada hardpan satu dua tiga empat lima enam kita tarik hanya lima benang aja seperti ini kemudian buat satu single crosser selanjutnya kita buat single crosser pada lubang rantai yang kedua disini kita buat single crosser puff puff yang kedua kita masuk dari lubang rantai yang pertama masuk caranya seperti tadi kita ambil benang sebanyak tiga kali ini kita tarik hanya lima benang aja kemudian buat satu single crosser puff yang ketiga caranya sama buat single crosser pada lubang rantai berikutnya kemudian membuat puff balik lagi ke lubang rantai yang sebelumnya tarik lima benang tambahkan satu rantai jadinya seperti ini kita ulangi dengan cara yang sama sampai pada buat dengan cara yang sama kita buat puff sampai yang terakhir setelah selesai membuat puff keenam kita akan membuat puff yang terakhir yaitu puff yang ketujuh ini kita buat single crosser dari sini dari stitch yang paling ujung kita buat single crosser kemudian untuk memulai membuat puff kita ambil dari lubang rantai yang sebelumnya lalu tambahkan satu single crosser langkah langkah yang kedua kita sudah selesai jadi total ada 7 puff langkah ketiga tambahkan 3 rantai kemudian putar kita buat satu single crosser pada stitch yang ini dari sini dari atas puff yang kedua lalu untuk membuat puff yang pertama kita mulai dari stitch yang ini untuk membuat puff caranya sama ya tambahkan satu rantai nah yang harus diperhatikan jadi ini tadi ujungnya tetap berada di luar seperti ini puff yang kedua ambil dari stitch puff yang berikutnya disini nah membuat puffnya kita mulai dari sini jadi ini adalah stitch dari puff yang kedua tambahkan satu single cross berikutnya ambil dari sini buat satu single cross puff yang ketiga mulai dari puff yang sebelumnya kita ulangi dengan cara yang sama sampai pada puff yang terakhir kita kita membuat 6 puff kemudian kita akan membuat puff yang terakhir yaitu puff ketujuh untuk membuat single cross kita 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 ambil dari yang sini tapi kita ambil dari stitch yang ada di samping dari sini kita buat satu single cross kemudian kita mulai membuat puff yang ketujuh tambahkan satu rantai sekarang kita sudah selesai membuat langkah ketiga selanjutnya kita akan membuat langkah keempat nah pada langkah keempat caranya sama seperti pada langkah ketiga tambahkan tiga rantai kemudian tutar langkah keempat sampai dengan langkah ketujuh belas kita buat caranya sama seperti pada langkah ketiga atau kita buat empat belas baris lagi seperti ini buat single cross dari sini kemudian mulai membuat puff usahakan ini tetap di samping sekarang kita sudah membuat 16 baris kalau misalnya puff ini ada yang tidak sama jadi yang ini longgar dan yang ini agak ketat ini bisa kita tarik aja seperti ini langkah selanjutnya kita akan membuat single cross mengelilingi kotak ini jadi pada sisi yang panjang kita akan membuat 32 single cross kita mulai dari ujung sini sampai ujung yang sebelah kiri pada ujung ini kita akan isi satu single cross setelah itu pada setiap titik ini kita isi dengan dua single cross dan ujung yang sebelah kiri ini sama kita isi dengan satu single cross dari sini kita akan langsung membuat satu single cross pada stitch yang pertama lalu kita beri peniti yang atas kita ambil yang ini selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah membuat single cross yang 32 kita akan mulai membuat single cross pada sisi lebar tas disini kita akan membuat 20 single cross untuk sisi yang ini kita masuk pada stitch yang sama ini langsung kita buat single cross pertama kemudian jangan lupa ini kita beri penanda kemudian masuk pada stitch kedua disini dan stitch ketiga masuk pada lubang ini kita lanjutkan sampai single cross yang ke 20 single cross ke 20 ada disini setelah membuat single cross yang ke 20 kita akan mengisi single cross pada sisi panjang yang ini sama jadi pada stitch yang ada di samping kanan dan kiri ini masing-masing nanti kita isi dengan satu single cross dari stitch yang ini sampai dengan stitch yang ini kita isi masing-masing dengan dua single cross satu single cross pertama ini kita beri penanda setelah itu kita lanjut sampai disini isi masing-masing stitch dengan dua single cross jangan lupa stitch yang terakhir ini kita isi dengan satu single cross lalu kita akan mulai membuat single cross pada sisi lebar nah ini kalau kita perhatikan ada stitch yang pendek dan panjang stitch yang pendek kita isi dengan satu single cross stitch yang panjang kita isi dengan dua single cross sampai sini kemudian ini isi dengan satu single cross nah khusus untuk stitch yang terakhir ini kita isi dengan satu single cross saja yang disini masuk pada stitch yang sama kemudian jangan lupa beri penanda stitch yang kedua ini stitch yang panjang jangan lupa isi dengan dua single cross kemudian berikutnya satu single cross dua stitch terakhir kita isi masing-masing dengan satu single cross lalu kita potong benang kita selipkan ke stitch yang pertama kemudian kita ambil ini kita selipkan di bawah rajutan langkah berikutnya kita akan membuat sisi samping tas seperti ini jadi nanti kita buat lima rantai dan ke atasnya ada delapan baris single cross pertama kita buat slipknot kemudian tambahkan lima rantai masuk masuk pada rantai keempat atau rantai kedua dari hook kita isi masing-masing rantai ini dengan satu single cross satu baris ini ada empat single cross kemudian tambahkan satu rantai putar skip satu stitch ini kita buat lagi empat single cross pada baris kedua tambahkan lagi satu rantai kemudian kita putar kita ulangi sampai total baris ada delapan jadi kita akan membuat enam baris lagi enam baris single cross setelah membuat baris ke delapan ini benangnya kita potong kita sisakan kurang lebih panjangnya dua kali putaran ini lalu kita tarik sisa benang yang ini kita rapikan dengan memasukkan di bawah rajutan sekarang kita sudah punya dua lembar untuk sisi samping tas kita akan menyatukan sisi samping tas off ini kan ada 16 baris nah sekarang kita bagi jadi ini 4 baris 2 baris 4 baris 2 baris dan 4 baris sekarang 2 baris yang ini ambil 4 stitch yang sejajar dari sini berarti 1 2 3 4 kita beri penanda dari sini 1 2 3 4 kita menghitungnya antara 2 baris ini disini kan ada 2 stitch nah tinggal kita tarik ke kanan dan ke kiri kita tambahkan masing-masing 1 stitch begitu pula dengan sisi yang ini kemudian kita tarik ke kanan dan ke kiri kita tambahkan 8 stitch kita hitung dari sini 1 2 3 4 begitu pula dengan sisi yang kiri sisi yang satu juga kita lakukan hal yang sama cara menjahitnya karena ring O yang satu ini ada di sisi depan untuk yang sisi satunya ini kita taruh di belakang ini kita masukkan kemudian kesini kesini ini kita selipkan dari sini masuk ke stitch ulangi sebanyak dua kali kemudian kemudian ini langsung masuk ke stitch yang kedua stitch ketiga masuk ke stitch yang ketiga kemudian kemudian dengan cara yang sama kita jahit mengelilingi ini sampai pada stitch yang terakhir setelah sampai pada stitch yang terakhir ini kita buat dua sampai tiga jahitan agar kencang kemudian kalau sudah ini benangnya kita kunci ini bebas mau diselipkan dimana aja yang penting benangnya terkunci jadinya akan seperti ini kemudian yang terakhir kita akan memasang kancing jepitnya ini kita ambil garis tengahnya jadi ini kan ada tujuh pap kita ambil pada bagian tengah kemudian kita jepitkan seperti ini kemudian kita akan memasangkan pengaitnya caranya karena ini terlalu tebal jadi perhatikan arah benang jadi ini benangnya horizontal seperti ini kalau sudah tentukan letaknya ini talinya kita tali ke belakang selipkan dengan menggunakan hakpen tali dua kali hasilnya seperti ini sekarang kita tinggal memasangkan rantainya kita sudah membuat tas pesta semoga tutorial saya bisa dipahami jangan lupa like dan subscribe video ini terima kasih sampai jumpa selamat menikmati